Aku harus tenang dulu, penatua ketujuh mengambil nafas dalam-dalam dan memeriksa area itu dengan alis yang berkerut. Dia menemukan bahwa pemulihan pasir berlian menjadi sakit kepala, dan ketika dia tahu ketiganya berlari ke area kedua, dia mengkonfirmasinya. Dengan pengalamannya, dia dapat dengan mudah menemukan mereka. Budidaya yang sedikit, dan dengan yang tertinggi di antara mereka adalah lapisan ketujuh dari tahap tempering tulang, itu tidak berbeda dengan meremas tiga serangga. Apa yang tidak dapat dipercaya, salah satu dari mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang arai bersama dengan pikiran yang licik. Tidak seperti pemuda yang gegabuh dan bodoh yang dia tunjukkan. Hal ini menyebabkan kesulitan saat ini. Dengan ketiganya bekerjasama untuk mengendalikan susunan, dia tidak akan pernah menang. Namun, dia memikirkan sesuatu dan mata elangnya berkilat sinis. Kamu adalah nona muda ketiga klan Sui. Penatua ketujuh mengabaikan Zuofan dan mengganti target, menilai Sui Ningxiang sambil tersenyum. Aku ingat pernah melihatmu lima tahun yang lalu. Kamu masih anak-anak saat itu. Wah, betapa kau telah tumbuh menjadi wanita yang baik. Petik dua, hati Sui Ningxiang mencengkeram dan menundukkan kepalanya untuk menghindari tatapan tajamnya. Zuofan berteriak, penatua ketujuh, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan di depan aku. Jangan menakut-nakuti gadis-gadis. Namun mata tetua ketujuh tidak pernah meninggalkan Sui Ningxiang. Ningyer, mengapa kamu repot-repot melawanku? Klan Sui adalah pengikut lembah neraka. Kami selalu menjaga klan Sui kamu. Namun disinilah kamu, menggunakan ini. Matanya memancarkan pembunuhan saat dia berbicara. Sui Ningxiang menggigil dan tidak bisa lagi mengangkat tangan. Zuofan tahu bahwa tetua ketujuh mengancam Sui Ningxiang dan bergegas untuk mengatakan, serang. Dia dan Sieti Anyang menyinkronkan isyarat tangan mereka, meluncurkan kilat dan menembaki tetua ketujuh. Tapi Sui Ningxiang masih linglung, tangannya gemetar. Sieti Anyang berpikir, Sial, Sui Ningxiang mengkhawatirkan klannya dan tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Tanpa bantuan angin, akan ada penurunan tajam dalam kekuatan. Penatua ketujuh sedang bertarung secara psikologis, menangkap kelemahan ketiganya. Api dan kilat bergabung saat mendekati yang lebih tua, tetapi rantai kelabangnya terbang ke sana dan serangan itu dibatalkan. Penatua ketujuh berdiri diam di langit sementara Zuofan dan Sieti Anyang meludahkan darah. Hahaha, itu lebih baik. Yang ketujuh tetua terkekeh, ninger, kamu membuat pilihan yang tepat. Anak-anak nakal ini akan mencuci tangan mereka dan pergi dari sini, sementara klanmu akan tinggal selamanya. Zuofan memandang Sui Ningxiang yang menggigil dan mendesak, ninger, jangan-jangan dengarkan kambing tua itu. Dia tahu siapa kamu dan akan menghancurkan klan kamu dengan cara apapun. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan klan Sui adalah dengan membunuhnya di sini dan sekarang. Ingat kata-kata aku, Arai Thunderflame Gail membutuhkan tiga orang untuk bekerja bersama dan selama ketiganya selaras, bahkan seorang ahli surga yang mendalam pun tidak dapat melarikan diri. Suatu getaran lainnya membuat Sui tubuh lemah Ningxiang dan sekarang dia berdiri diam. Kata-kata tetua ketujuh membuatnya takut, tetapi dia akhirnya pulih. Zuofan menyeringai dan berteriak, jika orang bodoh tua ini hidup, klanmu tidak ada lagi. Boom! 19.459.2002 Kata-katanya bergema di telinganya dan Sui Ningxiang mengangkat kepalanya untuk menunjukkan niat membunuh untuk pertama kalinya saat dia bergumam tanpa henti, dia tidak bisa pergi. Dia harus mati, dia harus Mati, Sui Ningxiang meraung kata terakhir dan menyelesaikan tanda tangan. Seekor macan kumbang hijau meraung di belakangnya dan melesat menuju tetua ketujuh, sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Sesepuh panik, menyadari kekuatan sebenarnya dari Arai di tangan Sui Ningxiang. Sejak awal, kedua bocah itu menggunakan semua yang mereka miliki untuk melawanku, namun dia tidak melakukannya. Sui Ningxiang adalah jiwa yang baik dan lembut, tidak mau membunuh bahkan dia musuh. Tetapi kata-kata tetua ketujuh menyentuh hati yang lemah bahwa dia hampir kehilangan keinginannya untuk bertarung. Saat itulah Zuofan membangunkannya dan menyalakan api di dalam dirinya. Disonansi di dalam hatinya menyebabkan melepaskan kekuatan penuhnya. Untuk melindungi klannya, Sui Ningxiang menjadi dingin dan tidak berperasaan seperti penuai. Dia rela melakukan apa saja untuk memastikan kakek tua itu mati di sini. Zuofan dan Sietiang yang tersenyum dan meluncurkan serangan mereka sendiri. Api, angin, dan kilat bergabung dengan kekuatan terkuat mereka menjadi serangan kuat yang mengancam akan memakan tetua ketujuh. Bahkan tetua ketujuh yang tenang dan tenang mulai merasa takut. Dia buru-buru mengangkat rantai ke labang dan mengikatnya. Boom! Sebuah ledakan besar mengguncang seluruh area kedua dan bahkan langit tampak runtuh. Beberapa binatang spiritual tingkat empat bahkan melarikan diri. Penatua ketujuh, yang tertangkap di tengah, diledakkan selusin meter dengan rambut dan janggutnya hangus saat dia meludahkan darah. Tapi kali ini, darahnya menguap sebelum menyentuh tanah. Itu adalah bukti intensitas serangan yang menembus organ dalamnya. Dengan luka yang begitu berat, hanya satu lagi dan dia akan selesai. Untuk pertama kalinya, tetua ketujuh terengah-engah ketakutan di matanya. Bahkan dia tidak bisa meramalkan bahwa Arai hanya membutuhkan gadis itu untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Tapi dia mengerti bahwa dia tidak akan bisa menerima lebih banyak serangan seperti itu. Dia berada di kaki terakhirnya. Ningger, Sieti Anyang, besiaplah. Kami akan menghabisinya. Zuofan tertawa saat dia membuat tanda tangan lainnya. Tapi seekor macan kumbang hijau tiba-tiba memukulinya dan Sieti Anyang sampai habis. Yang dilihat Zuofan hanyalah Sieti Anyang menjadi gila dan membuat tanda-tanda terus-menerus saat dia mengoceh, dia harus mati, dia harus mati. Sialan, gadis ini telah kehilangannya. Aku berhasil mendorongnya, tetapi sekarang dia sudah terlalu jauh. Satu-satunya pemikirannya adalah membunuh kambing tua, bahkan mengabaikan kerjasama dengan sekutunya. Tindakannya membatasi kekuatan barisan. Penatua ketujuh memperhatikan kelemahan ini dan tersenyum saat dia menyerang Sue Ningxiang. Dia hanya menghadapi seekor macan kumbang, dan tanpa dua elemen lainnya, dia bisa melewatinya. Dengan ayunan rantai ke labang, macan kumbang tidak ada lagi. Cepat bantu Ningger, Zuofan panik saat dia membentuk tanda tangan di samping Sieti Anyang. Sekali lagi kilat dan api datang pada sesepuh ketujuh. Namun kurangnya kerjasama seperti itu kehilangan keuntungan Arai dan Tetua Ketujuh mengatasinya dengan mudah. Dia melemparkan rantai ke labang, menghilangkan gangguan ini dan muncul di hadapan Sue Ningxiang. Tapi dia tenggelam, membuat isyarat tangan. Penatua ketujuh mendengus dan mencengkeram lehernya, mengangkatnya dari tanah. Sue Ningxiang mulai tercekik dan tangannya melambat. Gadis gila, kamu hampir membuatku terbunuh. Anggap dirimu beruntung karena kamu masih memiliki beberapa manfaat, atau aku akan membunuhmu. Ningger, Zuofan dan Sieti Anyang berdiri dengan khawatir. Penatua ketujuh mengejek mereka, lagi pula, kamu dipanggil apa? Duduklah, aku akan berurusan denganmu sebentar lagi. Zuofan mengepalkan tinjunya. Batuk, batuk, batuk. Sue Ningxiang batuk, menatap Zuofan dengan mata memohon, bunuh dia. Jangan biarkan dia menyakiti ayahku. Hehehe, putri yang gendut. Kamu masih memikirkan ayahmu? Sayang sekali kedua bocah ini tidak punya cara untuk membunuhku. Setelah aku kembali, aku akan memastikan untuk menghapus klan Sue untuk selamanya. Air mata mengalir di pipi Sue Ningxiang. Hati Sieti Anyang sakit dan meraung marah. Penatua lembah neraka. Apakah salah satu dari perawakanmu bahkan tahu apa yang memalukan untuk mengangkat tanganmu pada seorang gadis yang tak berdaya? 19.459.002. Hehehe, tidak ada yang namanya rasa malu dalam kosa kata pembudidaya iblis. Penatua ketujuh terkekeh dan menoleh ke Zuofan, bocah, kamu sama seperti lelaki tua ini. Menggerakkan keinginan gadis ini untuk bertarung dengan beberapa kata. Aku akan mengambilmu sebagai muridku jika bukan karena kita menjadi musuh. Kamu menyakiti temanku, jadi kamu harus mati di tanganku. Nada bicara Sueofan tidak tercelah. Sieti Anyang, besiaplah untuk menyerang. Tapi Ning'er. Ning'er juga setuju. Mata Zuofan berkilat dengan tatapan tajam. Sieti Anyang merasa kedinginan saat dia melihat Zuofan, lalu melihat mata memohon dari Sue Ningxiang dan menghela nafas. Orang tua ini harus mati, atau dia akan membantai klan Sue dan Ning'er tidak akan pernah menemukan kedamaian, bahkan dalam kematian. Sieti Anyang lalu berteriak sambil membuat isyarat tangan. Naga petir meraung saat merambah sesepuh ketujuh. Zuofan, dengan mata merahnya, juga berteriak dan burung Phoenix di belakangnya melebarkan sayapnya. Ini adalah kekuatan terkuat yang berhasil mereka keluarkan melalui kerja sama mereka. Tetapi untuk semua ini, jawaban tetua ketujuh adalah penghinaan. Huh, aku sudah menemukan susunan ini. Tanpa angin, hanya kalian berdua bukanlah apa-apa. Sieti Anyang menggertakkan giginya. Apakah serangan kekuatan penuh kita tidak berarti apa-apa? Akankah kita menemui ajal kita di tangannya? Selanjutnya, klan Ning'er akan hancur. Tapi Zuofan mengungkapkan seringai jahat. Siapa bilang kita kekurangan angin? Tangannya bergerak melewati papan tanda dan tetua ketujuh ditelan oleh tornado, mengubah sekelilingnya menjadi penjara angin. Kemudian datanglah naga petir dan phoenix api. Boom! Api dan kilat bercampur, meletus dengan cara yang spektakuler saat bersentuhan dengan tornado, membakar semua yang ada di dalamnya menjadi ketiadaan. Tampilan kekuatan ini dua kali lebih kuat dari serangan terbaik mereka. Kali ini yang lebih tua harus mati. Sieti Anyang menyaksikan semuanya dengan bingung. Bagaimana apa? Bagaimana angin muncul? Zuofan tersenyum, tidak seperti seseorang yang baru saja kehilangan teman. Sudah ku bilang sebelumnya bahwa aku tidak bisa mengendalikan lari kelas lima sendiri dan membutuhkan kita bertiga untuk bekerja sama, kan? Yah, aku berbohong. Pena tua ketujuh itu akan melihat melalui kamu dan aku tidak bisa menipu dia pada akhirnya. Apa, semua, bohong. Sieti Anyang tergagap. Zuofan tersenyum, iblis berbahaya sangat tajam, dia adalah orang bijak lembah neraka. Jika aku melawannya sendirian, kekalahan sudah pasti. Jadi aku mengatur agar kalian berdua bekerja dengan aku dalam mengendalikan susunan dan membantu menghemat daya. Tapi ini bukan tanpa kelemahannya. Kami bertiga harus bekerja sama penuh untuk melepaskan kekuatan terbesarnya. Dia sebagai iblis berbahaya, dia akan mengetahui ini dengan mudah dan akan menargetkan yang terlemah di antara kita. Jelas Ningyer adalah orang itu dan dia akan menyerangnya. Tapi dia tidak akan pernah menduga Ningyer adalah umpan yang aku berikan untuknya. Jadi, dia langsung jatuh ke dalam perangkapku. Petik 2 Kamu mengatakan bahwa kamu telah berencana untuk menyerah pada Ningyer sejak awal? Sieti Anyang tersentak. Zuofan merasa seperti orang asing baginya. Dia masih ingat bagaimana Zuofan berteriak pada Ningyer, Aku tidak akan meninggalkan siapapun. Matanya dipenuhi dengan kebenaran. Apakah itu semua akting? Ada apa dengan penampilan itu? Zuofan mencibir. Bukankah kamu mengatakan untuk meninggalkan Ningyer dan melarikan diri, Bahwa dia adalah beban? Aku hanya memikirkan penggunaan yang lebih tepat dari beban ini. Petik 2 Apa janjimu padanya? Sieti Anyang menelan ludah. Ku dengar kau berjanji pada Ningyer untuk membawanya ke luar kota. Zuofan mengibaskannya. Hasilnya sama, hidup atau tidak? Petik 2 Melihat sikap santai Zuofan, Sieti Anyang merasa mati rasa dan hawa dingin merayapi tulang punggungnya. Setelah bekerja bersama selama lebih dari sebulan, Dia berpikir bahwa dia agak memahami karakter Zuofan. Tapi sekarang rasanya seperti sedang berbicara dengan orang asing. Kekejaman yang begitu besar membuatnya, Ahli Bond Tempering Lapis Ketujuh merasa lebih takut daripada menghadapi ahli Radiant Stage. Tapi tawa datang dari tengah-tengah penjara badai petir. Hahaha, nak, kamu sama sepertiku. Egois, kejam, tidak berperasaan, dan bahkan tidak akan ragu untuk menggunakan anak buahnya sendiri. Bahkan aku merasa sedikit takut padamu. Boom! Penjara badai petir meledak dengan suara keras untuk mengungkapkan sesepuh ketujuh yang tersenyum jahat. Namun sekarang dia memegang rantai ke labang lain di tangannya, yang ini hitam. Kedua rantai membentuk heliks di sekelilingnya, menyelamatkan nyawanya dari serangan mengerikan itu. Namun meski begitu, tubuhnya dipenuhi bekas luka bakar, dan orang bahkan bisa melihat tulangnya di beberapa tempat saat darah merembes keluar. Jelas bahwa dia selamat karena rantai ini. Dan itu juga bertentangan dengan kekuatan sebenarnya dari Arai Thunderflame Gale. Setelah meludahkan darah yang terbakar, tetua ketujuh tersentak, tetapi matanya yang jahat tidak pernah meninggalkan Zuo Fan untuk sesaat. Nah, aku selalu cepat menangkap hal-hal yang berhubungan dengan musuhku kemanapun aku pergi, tetapi hari ini kamu hampir membuatku terbunuh. Harus kuakui, aku belum pernah bertemu anak nakal yang begitu mengerikan dalam hidupku. Zuo Fan menoleh untuk melihat Sui Ning Siang tidak sadarkan diri di kakinya. Tapi dia tidak mati. Mungkin Helix rantai melindunginya dengan cara yang sama seperti melindungi yang lebih tua. Tapi Zuo Fan tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Dia terus menatap rantai ke labang hitam, kamu punya harta iblis kelas 4 lagi? Hehehe, Dulu aku hanya punya satu. Penatua ketujuh bergabung dengan dua rantai ke labang bersama untuk membentuk rantai hitam dan putih. Harta iblis kelas 4 ini, rantai yin yang adalah satu tubuh. Aku biasanya menyerang dengan rantai yang dan menggunakan rantai yin untuk membunuh musuh aku pada waktu yang tepat. Tetapi untuk menyelamatkan diri aku hari ini, kamu memaksa aku untuk mengungkapkan rantai yin aku. Kamu harus bangga akan hal itu. Bahkan para ahli surga yang mendalam hanya mengetahui kebenaran pada saat kematian mereka. Zuo Fan menggertakkan giginya, gelar insidius demon cocok untukmu seperti sarung tangan. Kamu rela menderita luka berat hanya untuk menyembunyikan gerakan ini. Tapi tentu saja, petik 2, tetua ketujuh terbatuk darah dua kali tetapi wajahnya masih mempertahankan senyum jahat, dengan bagaimana dunia dipenuhi dengan kebohongan dan skema. Aku lebih suka menyembunyikan gerakan terkuat aku. Itulah mengapa taktik aku selalu berhasil sementara yang melawan aku gagal. Tapi hari ini adalah pengecualian. Penatua ketujuh matanya berkedip dan melemparkan rantai yang ke Zuo Fan dan rantai yin ke Sietianyang saat dia meraung, sayang sekali kamu kehabisan trik dan tidak bisa mengalahkanku. Aku mohon untuk berbeda. Zuo Fan menyeringai dan membuat tanda tangan, membuat cahaya berdarah terbang keluar dari Sue Ning Siang menuju tetua ketujuh. Yang lebih tua terluka parah dan rantainya jauh. Zuo Fan mengawasinya seperti elang hanya untuk mengetahui apakah dia juga memiliki harta iblis pertahanan. Dengan cara ini dia bisa menggunakan darah bayi dengan baik. Dalam keadaan menyesal, jika bayi darah masuk ke dalam tetua ketujuh, dia akan disempurnakan bahkan tanpa sarana untuk melawan. Ini adalah gerakan membunuh Zuo Fan yang sebenarnya. Bahkan penjara badai petir hanya digunakan sebagai umpan untuk mengungkapkan semua kartu tetua. Zuo Fan menolak untuk percaya bahwa seorang pria dengan ketenaran iblis berbahaya tidak memiliki cara tersembunyi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Makhluk iblis Di sisi lain, tetua ketujuh dikejutkan oleh cahaya berdarah. Dia sekarang menemukan apa yang sebenarnya dimaksudkan Zuo Fan ketika dia mengatakan Sue Ning Siang adalah umpannya. Ini tidak hanya untuk menjebaknya di penjara badai petir tetapi juga untuk menyembunyikan gerakan membunuh. Dengan seberapa dekat dia dengannya, dia tidak punya cara untuk mengelak. Insidious Demon harus mengagumi pikiran licik Zuo Fan karena memukulinya di setiap kesempatan. Zuo Fan mengharapkan kemenangan saat dia tersenyum, sudah berakhir, tetua ketujuh. Pertarungan ini adalah kemenanganku. Tiba-tiba, rantai yang dari tetua ketujuh menembus dada Zuo Fan. Dia merasa hatinya hancur. Sebuah lubang besar tertinggal di tubuhnya, dengan potongan-potongan hatinya di sana-sini. Ini tidak mungkin. Zuo Fan yakin bahwa bayi darah akan menguasai tetua ketujuh setelah memasukinya, juga menghentikan serangan rantai yang... Tapi sebenarnya, rantai itu tidak pernah berhenti. Zuo Fan bahkan merasa organ tubuhnya layu dan merembes kekuatan hidup. Ini bukan disebabkan oleh rantai, tetapi oleh cedera bayi darah. Memuntahkan darah, Zuo Fan menyaksikan dengan kaget saat bayi darah tergantung di belakang tetua ketujuh. Kilatan perak memperlihatkan jarum yang menusup dada bayi darah. Harta karun iblis kelas tiga, jarum bengkok. Penatua ketujuh mencibir Zuo Fan dan menarik kembali jarum bengkok ke sikunya. Bayi darah pingsan dan Zuo Fan jatuh berlutut. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak percaya dia baru saja kalah. Bam! Suara terdengar dari samping. Si Eti Anyang berjuang untuk hidupnya tetapi rantai yin mengikat dadanya dan dia sekarang meludahkan darah. Berkat baju besi spiritualnya, dia masih bernafas. Mengabaikan sisanya, tetua ketujuh berjalan ke Zuo Fan dengan tenang. Nat, aku dikenal sebagai iblis berbahaya. Bagaimana orang bisa mengakali aku? Penatua ketujuh menyaksikan Zuo Fan yang sekarat, kamu bagus, sangat bagus. Skema kamu bahkan membuat aku merasa takut. Dalam satu atau dua dekade, kamu akan menjadi pembudidaya iblis yang luar biasa. Bahkan orang bijak nomor satu di Eti Anyang tidak bisa dibandingkan denganmu. Sayang sekali kamu tidak akan hidup begitu lama, karena aku takut, takut kamu akan menjadi apa. Kamu adalah orang pertama yang membuatku merasa seperti ini. Dia akan melakukan pukulan terakhir, kamu mungkin mati di tanganku, tapi jangan merasa buruk. Kecerdikan kita hampir sama, tapi aku lebih kuat. Di depan kekuatan sejati, semua trik, semua metode diperdebatkan. Telapak tangan tetua ketujuh datang dari atas dan Zuo Fan bahkan bisa mendengar angin bersiul. Dia tidak ingin mati, tetapi dia tidak punya apa-apa lagi untuk dilawan. Kerugian adalah kerugian, baik dalam kekuasaan maupun kelicikan. Dan yang kalah, mati, tapi dia memiliki begitu banyak hal yang ingin dia lakukan. Jadi bagaimana, yang kalah tidak pernah punya pilihan untuk memulai? Menutup matanya, Zuo Fan mengambil napas terakhir dan pingsan. Mengaum! Raungan tiba-tiba mengguncang seluruh pegunungan albis dan telapak tangan ketujuh tetua berhenti satu inci di atas kepala Zuo Fan. Seiring dengan gemuruh, gelombang api datang untuk menelan segalanya. Ia menelan pohon dan meninggalkan sekam kosong di belakang. Penatua ketujuh terkejut. Melihat ke arah area ketiga, dia berkata dengan ragu, mengapa monster ini datang ke area kedua. Melihat kembali trio putus asa itu, dia menggertakkan giginya dan melarikan diri, bahkan mengabaikan pasir intan. Suara burung segera menyusul dan langit menjadi gelap. Sayap burung besar membuntuti di atas, menutupi bumi. Binatang-binatang spiritual menggigil di gua mereka. Sayap burung besar itu menyala biru, dan setiap kepakan mengirimkan percikan api kemana-mana. Dimanapun percikan api itu mendarat, api membakar semuanya menjadi tidak ada apa-apa. Hutan yang sebelumnya rimbun kini berubah menjadi abu setelah burung itu lewat. Bahkan tidak ada tulang yang tersisa dari binatang spiritual tingkat 4 yang disentuh oleh api. Burung besar itu terbang sebentar lalu pergi, tapi hutan di bawahnya tidak ada lagi. Zuo Fan dan dua lainnya terbaring tak sadarkan diri di antara abu. Beberapa binatang spiritual lewat tetapi menemukan mereka mati, mereka pergi. Bahkan, berkat pil penyembunyi energi yang menyembunyikan aura mereka. Batuk, batuk, batuk. Dengan batuk ringan, Sue Ningxiang membuka matanya, tetapi keterkejutan melanda hatinya. Mengapa hutan hilang dan hanya abu yang tersisa? Penatua ketujuh tidak mungkin melakukan ini. Dia tampak bergegas mencari Zuo Fan dan Sieti Anyang dan melihat mereka terbaring tak sadarkan diri. Zuo Fan mengalami cedera paling kritis, berdarah dari lubang di dadanya. Dia tidak terlalu jauh untuk menghembuskan nafas terakhirnya. Taudara Zuo, Sue Ningxiang menangis di Zuo Fan dan membalikkannya untuk melihat luka tinju di dadanya yang menyebar jalan melalui punggungnya. Wajahnya memucat dalam hitungan detik dan suhu tubuhnya turun. Air mata mengalir di mata Sue Ningxiang dan jatuh bersama dengan suaranya yang cemas. Saudara Zuo, bangun, bangun. Mungkin itu adalah air mata lembut atau jeritan tak henti-hentinya di telinganya yang membuat Zuo Fan membuka kelopak matanya. Saudara Zuo, kamu sudah bangun. Sue Ningxiang senang. Zuo Fan menggerakkan bibirnya tetapi terlalu lemah untuk mengeluarkan kata-kata. Menonton wajahnya yang berlinang air mata, Zuo Fan menarik nafas dalam-dalam dan meremas setetes energi terakhirnya untuk menunjuk, tetapi tangannya segera lemas. Sue Ningxiang menangkap gerakannya dan melihat bayi darah dalam genangan darah. Kamu ingin aku membawanya? Dia bertanya. Zuo Fan berkedip lemah, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan dalam kondisinya saat ini. Sue Ningxiang kemudian berbaris ke blut infan dan segera kembali dengan membawa itu dalam pelukannya. Dia kemudian meletakkannya di lubang di dada Zuo Fan. Bayi darah memerah dan kembali ke tubuh Zuo Fan. Dia menghela nafas saat kulitnya mulai sedikit membaik. Hidupnya dan bayi darah dibagikan, sedemikian rupa sehingga lukanya jauh lebih penting daripada lukanya sendiri. Selama blut baby baik-baik saja, dia menderita luka berat tidak akan menjadi masalah. Tapi sekarang kehidupan bayi darah tergantung pada seutas benang. Tanpa esensi darahnya, dia hanya bisa mempertahankannya untuk sementara waktu lebih lama. Dia dalam kondisi yang lebih buruk juga dan tidak punya cara untuk menyelamatkannya. Tapi saat bayi darah tetap hidup, sedikit energi kembali padanya. Darah Zuo Fan berbisik dengan suara serak. Sue Ning Siang berhenti sejenak, lalu memotong pergelangan tangannya dengan belati dan mendekatkan tangannya ke bibir Zuo Fan. Darah gadis itu menetes ke mulut Zuo Fan dan dia perlahan memulihkan sedikit lebih banyak energi. Sue Ning Siang menghela nafas lega dan bahkan tersenyum tipis. Tapi Zuo Fan tiba-tiba menggigit pergelangan tangannya, menyedot darahnya. Sue Ning Siang menahan rasa sakit dan membiarkannya kenyang. Waktu berlalu tetapi nafsu makan Zuo Fan tidak turun. Wajah Sue Ning Siang memucat dan bahkan menjadi pusing. Dia tahu itu dari kehilangan darah tapi dia tidak menghentikannya. Ketika Zuo Fan akhirnya melepaskan dan menghirup udara segar, dia melihat wajah pucat Sue Ning Siang dan merasa rumit. Terima kasih. Zuo Fan sekarang memiliki kekuatan untuk berbicara, berkat darahnya. Sue Ning Siang tersenyum. Dia merasa lemah tetapi senyumnya tampak memesona bagi Zuo Fan. Mengingat tindakan sebelumnya, hatinya mulai merasa bersalah. Dengan pikiran, sebuah botol biru melintas di tangannya. Ninger ini adalah pil pelindung jantung kelas 3. Beri aku satu, kamu ambil yang kedua dan berikan yang ketiga kepada anak itu jika dia tidak mati. Sue Ning Siang mengangguk dan memberi pil pertama kepadanya. Dia memeriksa Sieti Anyang dan menemukannya hidup-hidup. Bersemangat, dia memberinya pil tetapi menyelamatkan miliknya. Zuo Fan dibaringkan di tanah tetapi hatinya jernih. Ninger, kamu juga terluka. Kenapa kamu tidak mengambilnya? Ninger menggelengkan kepalanya. Ini hanya goresan. Pil ini terlalu berharga dan lebih baik digunakan untuk kalian berdua. Hahaha, tidak sedikit. Itu datang dari pavilion naga terselubung. Jadi jangan khawatir. Zuo Fan tersenyum. Dia datang ke pegunungan Albis dengan persiapan. Tidak hanya dalam batu roh tetapi juga dalam pil. Karena keluarga kekaisaran dan pavilion naga terselubung menyediakan barang-barang untuk kelan luo. Dia memiliki segalanya selain pil yang benar-benar langka. Beberapa pilnya adalah sesuatu yang tidak ditemukan bahkan di seluruh kekaisaran Tianyu. Benar-benar disempurnakan oleh kamu. Aku tidak berpikir aku akan menggunakannya begitu cepat. Ninger, ambillah. Itu milikmu. Kurung siku tutup. Suara mendengus dan suening siang berbalik ke arah sietianyang. Dia juga lebih buruk untuk dipakai. Tidak terancam jiwa seperti Zuo Fan. Tapi dia tidak bisa bergerak diam. Dia membutuhkan 35 bulan untuk sembuh. Zuo Fan tidak bisa mengalah tetapi dia juga tidak bisa. Meski begitu, ketakutannya pada Zuo Fan tidak terlalu tinggi dan berkata dengan nada terpotong. Ninger, kakak laki-laki Zuo ini ingin menggunakanmu sebagai umpan sejak awal. Ini adalah gurunya yang adil. Ketika Zuo Fan mengungkap rencananya, dia sudah tidak sadarkan diri dalam ledakan penjara badai petir. Tapi mendengarnya sekarang, dia terkejut dan menatap Zuo Fan dengan harapan dia akan menyangkal. Dia menolak untuk percaya bahwa saudara Zuo, yang berdiri di sisinya selama lebih dari sebulan, akan begitu kejam hingga membuangnya. Dia berharap ini adalah kesalahpahaman, bahwa Zuo Fan akan membantah klaim Sieti Anyang. Tapi Zuo Fan tetap diam, dan matanya yang dingin menolak untuk bertemu matanya untuk pertama kalinya. Dengan air mata yang mengalir, Sue Ning Siang memaksakan kesedihannya, tetapi hatinya terasa seperti ditusuk dengan pisau. Dia tidak menyadari kapan, tetapi Zuo Fan sangat berarti baginya. Dia tidak merasa benci karena diusir, tapi kesakitan. Merasakan rasa sakitnya, Zuo Fan ragu-ragu, ningger, aku. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Sue Ning Siang menyekah hidungnya dan memaksakan senyum. Aku tahu, Brother Zuo Pemberani dan Pintar, bahwa semua berjalan sesuai rencana kamu. Aku yakin ini salah paham. Dia memutar kepalanya dan pergi, aku akan mencari cabang dan membuat tandu. Kita tidak bisa terus tinggal di sini. Melihat dia pergi seperti tidak terjadi apa-apa. Sieti Anyang mengangkat alisnya. Hei, ningger, kamu akan memaafkannya. Seperti itu, dia terluka dan tidak bisa bergerak. Sekarang adalah kesempatanmu untuk membalas dendam. Namun Sue Ning Siang tidak kembali. Sieti Anyang ingin berteriak lagi, tetapi kemudian Zuo Fan mendengus datang, zip itu. Jika kamu ingin mati, tanyakan saja. Huh, kamu lebih buruk dariku. Mari kita lihat kamu mencoba. Sieti Anyang memasang fron yang keras tetapi rasa takut menggerogoti hatinya karena niat membunuh telanjang yang terkandung dalam kata-kata Zuo Fan. Melihat dengan matanya sendiri bagaimana Zuo Fan melawan tetua ketujuh, dia tahu kengerian yang bisa ditimbulkan oleh Zuo Fan. Meski kalah, Zuo Fan bermain dengan Insidious Demon dalam keadaan seperti itu. Dia merasakan ketakutan sekaligus kebencian terhadap Zuo Fan. Benci karena hatinya yang tidak berperasaan kepada teman-temannya dan takut akan pikirannya yang licik. Tapi kemudian perasaan baru memenangkan mereka berdua, sesuatu yang belum pernah dirasakan oleh murid jenius Swartmarkise Abode sebelumnya, kagum. Sue Ningxiang segera kembali dengan kayu dan membuat dua tandu. Ketika dia menempatkan keduanya pada masing-masing, Zuo Fan ingin meminta maaf tetapi menelan kata-katanya ketika dia melihat dia menghindarinya. Rambel, dengan guntur, hujan mulai mengguyur hutan pucat dan membantu pohon-pohon muda tumbuh. Sue Ningxiang mengikat tandu dengan tali dan berjalan dengan susah payah melewati lumpur. Karena hujan deras, jalan pegunungan yang kasar, dan kehilangan darah, dia jatuh lagi dan lagi. Tapi dia terus menekan seperti mesin, menyeret mereka terus maju. Ketiganya tidak pernah berbicara sepatah katapun sepanjang waktu. Bahkan keluhan Sieti Anyang tentang membalas dendam menjadi sunyi. Keduanya merasa semakin buruk semakin mereka melihat wajah pucat Su Ningxiang saat dia menarik mereka. Sieti Anyang adalah orang pertama yang menyebutkan mengusirnya karena lemah. Zuo Fan melangkah lebih jauh dengan menolak gagasan itu secara bermartabat, hanya untuk membuangnya sebagai umpan tidak lama kemudian. Dan sekarang, keduanya dalam kesulitan, tidak berguna selama berbulan-bulan yang akan datang. Tapi hati Su Ningxiang tetap teguh dan teguh, tidak pernah meninggalkan mereka. Sejak hilang ketika dia menemukan pengkhianatan Zuo Fan. Takut akan penderitaan makhluk, dia mengusirnya sebelum pertarungan mereka dengan tetua ketujuh. Tapi sekarang muncul kembali. Pria kecil itu melompat-lompat di sekitar kakinya dengan gembira lalu melompat di depannya. Su Ningxiang menebak bahwa itu menunjukkan jalan dan menyeret tandu ke sebuah gua. Bahagia, dia menarik kedua orang itu ke dalam gua untuk berlindung dari hujan dan menyembuhkan luka mereka. Tapi Zuo Fan melihat sekeliling sekali dan berteriak panik, kita tidak bisa tinggal di sini, kita harus pergi sekarang.